selamat datang di DS channel ya di video ini kita sedang berada di kebun sawit guys nggak juga sih guys ini kita lagi berada di belakang rumah ya tempatnya di rumah belakang rumahnya orang tua kampung nah disini nih kita sedang ini guys mumpung musim tanaman hias itu di belakang kita itu gas di pohon sawit ada ini ya kelihatan ya ada pakuan gitu guys pakistu itu bisa guys dibuat tanaman hias guys itu kan sangat eksotis ya jadi kalau ditaruh di rumah di pojok pojok rumah gitu ah bikin peduh gitu guys bikin apa hijau gitu rumah kita dijamin langsung adem guys bagus kita deketin lagi ya guys ya biar kita ngelihat secara detail kayak apa tuh pohon pakis-pakisnya tuh banyak guys ada kadaka tuh ada apa sih namanya pakis-pakisan gitu lah pokoknya ini di belakang rumah guys tuh di belakang rumah kebetulan dulu bapak nanam pohon sawit ya jadi sudah besar banget tahunan puluhan tahun nah disitu udah tinggi banget nah disitu ada pakis-pakisan guys ini guys gelap ya cari yang terang nah disini guys tuh jadi pakisnya tuh kayak gini guys tuh ini kalau ditanam di pojokan rumah gitu guys itu bagus banget guys kasih pot yang cantik gitu guys ini asli lebih keren guys ini ada media-medianya juga jadi medianya ya dari batang-bahan batang sini dia itu hidupnya nyelempit-nyelempit di pohon sawit ini guys kita lihat ke pohon satunya guys tuh pohonnya gitu tuh pohonnya guys yang sawit yang nah di atas-atas gitu guys tuh di atas-atas itu kayak ada pakis bagus apa ya Pakis berdoa gitu loh guys bagus tuh guys cuman tinggi banget tempatnya nah ini yang tadi ya jadi yang ini untuk pakis-pakisannya di pohon sawit kayak gini guys dia itu menjuntai gitu yuk jadi nanti kita pindahin ya ke rumah biar sekarang kita lihat yang ini nah ini guys tuh ini pakisnya guys tuh ini kan kayak hutan tropis guys kalau rumah kita dikasih kayak gini kayak hutan tropis guys nah ini ada yang di bawah guys jadi ya ini nih ya ini pakisnya ini nih nih kayak gini habis tuh yang ini guys nih daunnya kayak gini nih tuh pakis apa nggak tahu namanya cuman cantik juga guys tuh nih kayak gini pakisnya ya jenis paku-pakuan gitu lah guys semuanya cuman akarnya loreng-loreng belang-belang tuh guys takut ada ular kalau di pohon sawit tuh nah terus di sini guys jadi di bawah-bawah ini tumbuh juga kayak singonium gitu guys nih nih singoniumnya ini belakang rumah loh guys di kampung jadi singonium itu tumbuh liar guys tuh nih tuh kan ini singonium guys tinggal dipindahin aja ke pot dia jadi bagus tuh ada yang ngerambatnya nih kayak gini ya kayak monstera juga guys jadi itu ngerambat gini loh modelnya tuh ngerambat-ngerambat gini dia kalau udah besar-besar kita mau congkel ya guys ya pakisnya demak eh yang itu tadi kayak kadaka gitu ya guys nih pakis yang ini tuh dia akarnya ngerebet-ngerebet gitu loh guys kita agak sulit ngambilnya ya kita bongkar nah kayak gini guys tuh ini akar-akarnya guys akar-akar pakisnya tuh kayak gini guys coklatan gini wak akarnya nih kita bongkar lagi nah jadi dalamnya kayak gini guys oke guys nih ini yang biasa ya yang tadi kata saya itu ya jadi kayak gini diangkarnya tuh terus yang gini guys nah yang gini diangkarnya kayak gini juga dia tuh manjang ke bawah nah guys tuh jadi akarnya kayak gini guys tuh bulu-bulu gini guys bulu-bulu monyet gitu guys tuh kuning-kuning gitu kan kita mau ambil yang ini guys kayaknya bagus nih ya si ya si guys ini dia ya kita dapat barusan ini kayak pakis nggak tahu lah pakai sawit gitu ya Nah kita namakan pakai sawit ini juga guys tuh tuh daun ujungnya kayak gini guys jadi dia ini memang tanaman liar gitu ya cuman kita mau hidupkan kita tumbuhkan kita tumbuhkan di rumah sebagai penghias rumah kita guys tuh kalau sebelumnya kan kita udah dapat yang simbar menjangan tuh ekor menjangan eh tanduk menjangan ya nah ini kita dapat yang ini guys nah ini kita dapat yang ini guys abis itu yang singonium guys tuh mungkin untuk episode kita ambil guys cuman ini sekedar bocoran aja ya di sini banyak guys tuh pakis pakisan guys tuh ini guys enaknya hidup di kampung oke guys kita udah dapat ya kita dapat yang ini tadi pakis pakis pakisan di pohon sawit terus kita mau pindahin ke rumah kita tapi kayaknya saya belum punya potnya kalian nanti kita tanem di pinggir-pinggiran gitu deh ya medianya ini guys jadi medianya ini nanti pelapah ini kita bawa juga kita ambil juga pelapah ini yang udah busuk-busuk ya guys jadi biar dia lapuk gitu sebagai media tanamnya jadi bukan tanah langsung ya kalau tanah langsung kayaknya nggak bakal hidup ya harus pakai kayak ginian guys subscribe yang belum subscribe ya kalian udah dukung channel ini untuk kembang ya guys kita terus videonya sampai habis ya kita udah sampai rumah nah ini kita di belakang rumah ya nah disini kita punya pohon ini ya apa pohon sirsak ini pohon sirsak guys ngeblank guys lupa nama pohon ini guys ini pohon sirsak ya yang saya tanem udah lama nih udah sekitar ya beberapa tahun yang lalu lah 5 tahun pasang disini nanti guys jadi biar tambah lagi guys aroma-aroma hutan di belakang rumah kita guys tuh aromanya biar tambah aroma hutan oke guys itu udah kita pasang terus kita lihat lebih detik lagi oke terus nanti untuk media yang pakis yang ini kita kasih sumpel-sumpelin ini ya kita sumpel-sumpelin batang pakis yang udah lapuknya itu nanti kita taruh diatasnya nah ini guys oke tuh cakep guys ini di belakang rumah guys jadi mungkin ini aja videonya ya semoga bisa bermanfaat ada manfaatnya eh untuk para pencinta atau tanaman hias dan baru mungkin ya kayak saya gitu ya tekniknya kayak gini aja gitu jangan yang susah-susah median segala macem pokoknya ini langsung nanti disiram aja kita siram dia mudah-mudahan dia hidup oke sekian videonya ya semoga bermanfaat jangan lupa untuk di like komen serta share subscribe juga dan pastinya sampai jumpa pada video saya selanjutnya ya oke dadah sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax